Selangsa siang 7 September 2021, Panitia Khusus atau Pansus Aset BOT Bangun Gunasera DPRD Provinsi Jambi meninjau langsung objek BOT Pemprov di MAUBTC. Dipimpin langsung oleh Ketua Pansus BOT Bustomi Yahya, didampingi Wakil Ketua Pansus Rusrika Mahfiregar, Sekretaris Pansus Ahmad Ludin, dan anggota Nur Trikadarini, Mai Musnah, Rusti Juanda, dan Hakiman. Terkait BOT ini, Ketua Pansus menyebut akan melakukan cross-check kepada Badan Pertahanan Nasional atau BPN terkait kesesuaian hak penggunaan lahan atau HPL yang dimiliki pihak ketiga ini. Dirinya menegaskan bahwa di BOT ini, targetnya setelah membaca perjanjian yang disepakati, akan dilakukan pembahasan di atas kitab atau perjanjian yang telah ada. Artinya perjanjian akan ditelah bersama tim pakar dan akan dilihat perjanjian yang dilanggar. Jika sampai ada, maka harus diluruskan. Ada pun aset BOT di tanah Pemprov ini meliputi pasar Angso Duo, BTC, Hotel Ratu, dan Jambi Business Center atau GBC. Selanjutnya, Ketua Pansus BOT DPRD Provinsi Jambi berserta rombongan juga meninjau pasar Angso Duo Jambi. Di sana, Pansus mendapati saluran pembuangan limba di pasar Angso Duo yang mampet. Sehingga menyebabkan aroma busuk di sekitaran tempat pemotongan ayam, got di sekitaran kiosk pedagang pun tampak tergenang air dan telah berwarna keruh. Ketua Pansus BOT DPRD Provinsi Jambi, Bustamia Yahya, yang memimpin rombongan mengatakan, pihaknya telah meninjau tempat pemotongan ayam di bagian belakang pasar dan salurannya terlihat mampet tak berfungsi. Dan hampir seluruh saluran pembuangan lingkungan pasar Angso Duo tak berjalan normal sehingga terjadi limba yang menimbulkan aroma yang tak sedar. Sehingga ini tidak memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang belanja di Angso Duo. Kita tetap mendorong agar ini diselesaikan dulu. Ya, diselesaikan dulu oleh perusahaan yang mengelola. Ya, dalam hal ini PT. EPN. Harus dia selesaikan dulu kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan di dalam perjalanan. Kita pasti, kita akan memanggil perusahaan. Tetapi setelah kita mendapatkan, setelah kita mendapatkan informasi, kemudian setelah mendapatkan semua regulasi termasuk masalah perjanjian semua. Jadi kita masih dalam tahap inventarisir masalah. Supaya kita pada saat kita memanggil perusahaan, sudah tahu persoalan yang harus segera diselesaikan. Kedepannya, ia menyebutkan Pansus akan mempelajari terlebih dahulu dan mendorong semua kewajiban diselesaikan PT. EPN sebagai pengelola pasar. Untuk pemanggilan perusahaan, Kustamai menyebutkan pasti akan dilakukan. Akan tetapi akan dilaksanakan setelah mendapatkan informasi dan regulasi perjanjian lengkap. Lian Cencen, Jek TV melaporkan.